Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat pagi ya Pak sama Pemimpasien saya, Bapak Tepuk Sibu ini hari ke-6 hari terakhir disini karena jam 8 ini saya ngantarkan Bapak Umar kejadian uwi tolong dijaga pesan-pesan dengan Bapak Nanti minum 6 liter langsung puasa sama istri ya Pak besok puasa, besoknya lagi 6 jam lagi mulai sama istri karena istrinya juga sabun itu enggak Pak hari ini minum 12 ini, kopi ini ini yang terakhir disini pagi ini nanti lagi masih 1 gelas air kelapa karena sudah saya siapkan dari kemarin makanya tidak saya kasih minum tidak saya kasih minum aja masih pipis jam berapa Pak jam 10 pipis lalu jam 10 pipis lalu jam 1 pipis lagi jam 3 lagi masih kepikiran kita kasih resep ya Pak supaya hidupnya nyenyak gitu ya di pengurangan minum gitu nanti tapi Bapak harus memang banyak berjemur sambil bekerja di Jatiluwi saya mohon mulai ibadah, kepura, bekerja, sepah minum peranguman ya Pak ya nanti itu Bapak saya bawakan ini 3 botol ini saya belikan ini nanti 6 liter untuk puasa jadi nanti Bapak dikurangi saya kurangi jadi biasanya 6 liter mulai sama istri jadi 1 liter setengah 1 liter setengah ya Pak? 3 itu mulai puasa bareng sama istri tolong dijaga dimulai istrinya juga Bapak mulai tidak boleh makan gula tepung, minyak nasi putih buah nasi merah atau sementara sampai istrinya sembuh ketailah ubi gitu seperti disini buah buahan, papaya tinggal ambil sana jangan beli apa yang ada di kebun sana ya Pak yakin ini sekarang saya minta maaf kalau selama 5 hari disini pelayanan saya tidak ada kata-kata saya tidak baik saya mohon maaf Pak Kedut disini saya pun juga begitu saya juga minta maaf pada Pak Ali yang mencari yang mencari saya dalam pengobatan ini yang pertama itu karena pengobatan Pak Ali saya sudah bisa semuat sampai menghubung sekali lagi saya minta maaf yang bisa semuat tempat Pak Ali sami-sami ya Pak insya Allah saya jamin dan dengan sudah sembuh total asam lambung berangkat ke sini ingat kan kuat asa Pak Aji saya yang puasa nanti asam lambung saya ku mati yang puasa ya kan Pak ingat kan disana di rumahnya Ibu Reni tapi Bapak memutuskan disini dapat hidayah Bapak dapat barokah Bapak dapat pikiran yang benar untuk hijrah kesini 5 hari benar kalau pengobatan disana seperti Ibu Rehman seperti Bapak tidak akan berhasil karena tidak praktek disini Bapak sudah berhasil mungkin dipasien saya mulai awal 4 tahun yang lalu sampai sekarang hanya Bapak yang bisa 6 liter dan puasa 24 jam tadi saya bilang ke istri jenangan yang akan saya terapi 6 jam dan puasa 24 jam saya gitu kan nih beliau orang kedua yang akan saya praktekkan istri saya bapak tolong dipraktekkan puasa 24 jam ke istrinya dan Bapak Ibu ya Pak tolong istrinya nanti kalau disambatan seperti itu nanti kalau Bapak sakit istrinya sakit di kebun tidak bisa apa-apa sama-sama masuk rumah sakit tidak bisa siapa yang menolong yang bisa menolong Bapak Ibu Bapak sudah saya kasih ilmu kesehatan ilmu puasa 24 jam luar biasa luar biasa obat dari skala obat adalah puasa 24 jam ponis mati pun 24 jam kalau belum ditakdirkan mati akan sembuh ya kan lapak sekarang padahal biasanya tidak puasanya lapak sakit kan sam lambungnya ya kan Pak kasih makan juga sakit sekarang mana puasa luar biasa ingat Bapak juga tolong diingat-ingat saat lapak puasa tolong sebagian hasil panen dikasihkan faktir miskin ingat ya Pak panen dapat berapa hasil ingat kalau ada Pak Genis yang kelaparan orang kelaparan kapan makannya minumnya enggak tahu kalau Bapak kan terarah nanti aku 24 jam minum makan buah masih bisa tapi kalau orang kelaparan enggak bisa kapan minumnya kapan makannya enggak tahu karena enggak ada makannya kenapa saya nyuruh puasa salah satu kepatulannya penyembuh penyakit kedua supaya ingat kalau ada saudaranya yang lagi lapar gimana kalau lapar ingat Bapak kaya punya kebun kaya biarpun kaya tanaman apakah uang enggak ada enggak masalah yang menonton kaya tanaman itu luar biasa oke Pak kita jaga sekarang ini kita minum kita berdoa yang terakhir ini pen atas saudah ini kopi Bu Bapak sekarang hari ini minum 3 kelas 2 liter tolong dihabiskan saya doakan ya Pak kita sama-sama berdoa ini itu doa yang terakhir kita mulai ya Pak Arundhubillahi minas shaitan wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil A'lam Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Walhamdulillah Walah ilaha ilahu Allah Allah wa'ala khawla wala kuwata illa billahi al-adid al-adid Rabbi sahbis sudari wa yasirli amri wa'lul kutatan minis isami ya kohu kawli ya pataya alim nasrum min allahi wakatum kori ya ya ampuni dosa keempat orang tua masukkan ke surga mu beliau perempat ya Allah roh pili wali boleh ampuni dosa ambahmu dan istri akbamu mulailah berikan hidaya ampuni dosanya keempat orang tuanya paket bersindu ya juga lelukur lelukur dikat hidayah beliau beliau semuanya ya ya Allah ampuni dosanya paket bersindu ya ya mulailah sampai berikan hidaya paket bersindu berikan sehat hilangkan semua penyakitnya ya bisa rawat bisa minum dan makan sehat di sini juga puasa ya jadikan rempah-rempah ini rempah-rempah yang barokah penyembuh semua penyakit di dalam tubuhnya paket bersindu ya aku mau sedap berikan lancar ramai hari ini di hari minggu kembali dan dikan keselamatan ya Allah perjalanan terjadi luwis sampai di tokoh ini lagi untuk nantar mak terpercih syir layak yang lain Allah Allah Masualli Wasalli Mabarik Allah Pada Wali Mabarik Alhamdulillah Yurubi Alhamdulillah Saya tanya ke lupa ada doa saya yang salah Alhamdulillah 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 kita sudah jadi sobat misalnya lagi telpon kalau ada fakta kesannya saya cuma bisa bantu sehat itu kita ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilnya jangan lupa pak nanti saya ambil ya bilnya nanti lagi saya menyiapkan bebek saya makan karena harus saya tinggal sampai sore bilnya ya pak Alhamdulillah bapak bentar lagi sudah habis ini jalan jalan minum kopi dua gelas penuh rempah rempah sudah habis sudah cepat minumnya nanti saya kasih gelas juga ini bapak satu sawah dua mungkin sama istri karena sama istri saya bawakan dua nanti saya tak beli lagi istri suruh beli sekarang diminum ini yang kedua karena sisanya kopi saya buat bebek saya bebek saya ya pak ya kita akhiri Alhamdulillah Hirobil Alam